Pemerintah Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah lumayan Dginikan kiamat Legalitas Pemarok Yang ini telunjuk alat untuk menunjuk Ini orang yang punya uang Orang kaya, para pengusaha, investor Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita Dimana-mana kalau orang sukih nunjuk Lancar urusan Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk Enggak laku Makanya kata orang Serba salah jadi orang susah Tapi lebih susah jadi orang serba salah Serba salah jadi orang susah Tapi lebih susah jadi orang Serba salah Telunjuk Yang ini jari tengah lah ini Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak Milik semua golongan ini Netral Siapa ini? TNI Siapa ini? Cendekiawan Siapa ini? Ulama idealnya itu Milik semua Tidak kemana-mana Tapi ada di mana-mana Tidak bisa diajak suitan ini Tidak ada anak-anak main kelereng Suitnya begitu itu Tidak ada Ini jari manis Remaja, pemuda Masa muda Masa yang paling manis Semua harapan milik pemuda Belum pernah Saya dengar ada orang pidato Para kakek-kakek Harapan bangsa Belum pernah Mesti kalau sudah Harapan umat Pemuda Harapan negara Pemuda Harapan agama Pemuda Harapan bangsa Pemuda Harapan pemudi Jari manis Yang ini kelingking Jari paling kecil ini Ini kaum wanita ini Perempuan Kecil tapi mantap Masa Allah Ini ibu jari ini besar ini Suit ketemu kelingking Kalah ibu jari ini Dimana-mana Kekuasaan sering kalah Semua perempuan Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam Memetik pohon buah huldi Kelingking 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 Julius Kaisar Tunduk kepada Kleopatra Siapa Kleopatra Kelingking Kelingking Sama dipikul Kita akan jadi Satu bangsa yang kuat Jelas Jelas Dengan Ramadan Dengan Tablik Akbar Malam ini Mari kita jaga Semangat kebersamaan Saya selalu mengingatkan Sekarang lebih banyak Tukang kompor Daripada tukang lem Lebih banyak Tukang kompor Daripada tukang lem Hangati sana Sulut sini Bakar sana Panas di sini Terbakar kita Dia lari tepuk tangan Dan kita yang rugi Jelas Jelas Ini hal yang kedua Reformasi sosial Mengikat manusia Dengan tali akidah Mempersaudarakan manusia Dari manapun orang datang Apapun warna kulitnya Dari suku apapun Ia dilahirkan Kalau akidahnya sama Itulah Saudara kita Kemangkan terus Gerukunan Antarumat seagama Antarumat beragama Dan antarumat beragama Dengan pemerintah Muslim Bagaikan satu tubuh Jikalau yang satu sakit Yang lain ikut Merasakan sakit Muslim Bagaikan sebuah bangunan Yang satu sama lain Harus saling memperkuat Ada yang jadi tiang Tentu Ada yang jadi pintu Memang Ada yang jadi genteng Iya Tapi satu sama lain Harus saling memperkuat Tidak bisa genteng Ngomong sama tiang Kata genteng Saudara tiang Kamu sih enak Saya setengah mati Kata genteng Hujan kehujanan Panas kepanasan Kadang-kadang Anak-anak nakal Saya dilontari batu Kata genteng Yang jadi tiang Ngomong lagi Kata tiang Saudara genteng Jangan sembarangan Kalau ngomong Kamu kira Kamu bisa Nongkrong Di atas Itu gara-gara Siapa genteng Aku yang topang Dari bawah Kata tiang Kamu jadi Anggota DPR Jadi anggota MPR Jadi pejabat Kami rakyat Yang angkat Jangan waktu di bawah Rajin Ngamalkan ayat korsi Dapat korsi Lupa sama ayat Mari ringan Sama kita Jinjing Berat Sama kita Pikul Duduk Ya kita Sama rendah Berdiri Kita sama tegak Tidak ada warga Negara kelas satu Di republik ini Ini reformasi kedua Yang ketiga Reformasi Menegakkan keadilan Menyelamatkan manusia Dari kezoliman Sebelum Islam datang Sebelum Rasul datang Manusia dibedakan oleh Hartanya Manusia dibedakan oleh Warna kulitnya Manusia dibedakan oleh Keturunannya Beliau dengan tegas Mengajarkan Allah tidak melihat Potongan Allah tidak melihat Harta Yang Allah lihat itu Hati Dan amal perbuatan Perjuangan menegakkan keadilan Hadirin yang saya hormati Itulah yang menyebabkan Reformasi kita menggelinding Menuntut keadilan Baik keadilan di bidang politik Keadilan di bidang ekonomi Keadilan di bidang hukum Nabi pernah mengingatkan Hakim Kata Nabi Itu ada tiga macam Al-Qudotu Salasatun Hakim Ada tiga macam Satu Di surga Dua Di neraka Hadirin yang saya hormati Siapa yang hakim Hakim ke surga itu Ada hakim Yang tahu tentang kebenaran Lalu siap melaksanakan kebenaran itu Menghukum dengan kebenaran Apapun resikonya Walaupun dimusuhi atasannya Walaupun bertentangan dengan nuraninya Karena itu orang yang dia sukai Tapi dia tetap melaksanakan hukum Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu Lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu Itu yang akan sampai ke surga Yang kedua Ada hakim Tahu tentang kebenaran Tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu Tahu sesuatu itu benar Tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran Mengetahui kebenaran Tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran Akhirnya hukum dikebiri Yang salah jadi benar Yang benar jadi salah Itulah realita yang kita rasakan selama ini Yang baca Quran dengan suara merdu Dapat biala Yang mengamalkan Quran dengan konsekuen Dapat penjara Yang berteriak-teriak menegakkan keadilan Dianggap aneh Yang korupsi habis-habisan hidup terhormat Jadi Yang kedua tadi hakim Yang tahu kebenaran Tetapi tidak mampu Melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran Diperkosaknya kebenaran Ditekannya hati nuraninya Sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan Yang ketiga lebih celaka lagi Ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran Lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan Itu pun menyebabkan orang masuk neraka Na'udhu Hadirin yang saya hormati Reformasi yang dilaksanakan Rasul Berjuang menegakkan keadilan Setelah membebaskan manusia Dari ras diskriminasi Seluruh manusia Berasal dari Adam Adam diciptakan dari tanah Dan tidak ada kelebihan Arab Dengan yang bukan Arab Kecuali dengan takwanya Masa saya masih ingat sebuah cerita Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Menjadi khalifah Menjadi amirul mu'minin Itu yang jadi gubernur di Mesir Adalah Amar bin As Satu saat Amar bin As Ingin mendirikan masjid Tapi tanah lokasi masjid itu Milik orang Yahudi Ada gubuk disitu Dipanggil Yahudi ini oleh Amar bin As Saudara Yahudi Ia Itu rumahmu ya Sudah tahu belum? Belum Ya memang saya belum kasih tahu Begini Kamu bangun sembarangan saja Rumahmu kena jalur hijau itu Lalu Saya mau bangun masjid disitu Ya tapi ada rumah saya pak Sudahlah Rumahmu saya bayar Saya beli Enggak mau pak Enggak mau pak Om rumah saya cuma Itu-Itunya Saya bayar dua kali lipat Enggak mau pak Enggak mau Sudahlah Saya ganti rugi Yah Enggak mau pak Namanya juga ganti rugi pak Biar digantikan tetap rugi Mangkel Amar bin As Ini Uang celik Kok bertingkah Ahmad Si Amar Tajang gak bertingkah Panggil Kam tip Hei Gusur Ditarik rumah Yahudi ini Ambrol Menitiskan air mata Si Yahudi Di sudut kehidupan Begini Uang celik ini Sudah jatuh Tertimpa tangga Rumah cuma Sak gubuk-gubuknya Diderek oleh petugas Eh Pikir-pikir Amar bin As Kan cuma gubernur Di atasnya kan Masih ada Khalifah Umar bin Khotob Ah saya mau lapor ke pusat Berangkat Yahudi ini Dari Mesir Menuju Medina Berhari-hari Berjalan Sambil jalan Sambil berpikir Ini nanti Kalau saya laporan Kepada Khalifah Apa pengaduan saya Diterima Uang saya rakyat kecil Lagian Yahudi Sementara yang menggusur saya Ini gubernurnya sendiri Terus Dia berjalan Sampai di kota Medina Lewat tengah hari Dia mulai cari-cari Ada orang Ketemu orang Sedang tidur Di bawah pohon kurma Selamat siang Pak Siang Saya mau numpang Tanya pak Tanya pak Bapak tahu Khalifah Umar bin Khotob Tahu Istananya di mana pak Istananya Di atas lumpur Di atas lumpur Iya Pakaian kebesarannya apa pak Sutra Bukan Pakaian kebesarannya Malu dan takwa Pengawalnya banyak pak Banyak Berapa peleton Pengawalnya Pengawalnya Yatim Orang jompo Kelompok Mustad Afin Orang-orang lemah Janda-janda tua Itu pengawalnya Itu pengawalnya Pakaian kebesarannya Malu dan takwa Pengawalnya Orang-orang lemah Tidak berdaya Kok begitu pak Begitulah Umar bin Khotob Orangnya sekarang Di mana pak Di depan kamu Jadi bapak Iya Bapak Iya Saya Umar Ada apa mas Orang-orang datang Dari Semarang Waktu itu Gini loh pak Saya mau menuntut Keadilan Keadilan kenapa Gubernur bapak Amr bin Azidu pak Zolim Kenapa dia Gubuk saya main Tarik saja Runtuk Saya gak punya rumah lagi Waktu saya ini Golongan makmur Cuma rumah Sama sumur Lalu untuk apa Katanya dia mau bangun Masjid disitu pak Dipaksanya rumah kamu Ditarik sampai runtuh Iya Yahudi Iya pak Itu ada tempat sampah ya Betul pak Disitu banyak tulang unta Coba kau cari Satu tulang unta Bawa kesini Bingung Yahudi Pak saya jauh-jauh Dari Mesir kesini Mau cari keadilan Kalau tulang unta Di Mesir juga banyak pak Sudahlah Kau ambil saja tulang itu Perangkat Yahudi Penuh tanda tanya Ambil sebuah tulang unta Diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab Tulang ini diambil Umar hunus pedangnya Dengan ujung pedang Dibuat garis lurus Di atas tulang unta itu Rek Selesai Yahudi Iya pak Sekarang kau kembali ke Mesir Serahkan tulang ini Kepada Umar bin Amar bin A'as Makin bingung Yahudi Jauh-jauh Datang kemari Kira mau dapat Keadilan Coba dapat tulang Ya sudahlah Namanya Wong Cilik Berangkat dia pulang ke Mesir Berhari-hari Sampai di Mesir Pak Gubernur Iya Lapor Ada apa Yahudi Saya dari pusat Loh Kamu dari Medina Iya pak Ngapain sih kamu kesana-sana Nuntut keadilan Kamu bertemu Khalifah Ketemu pak Terus Tulang Ini loh pak Salam dari beliau Tulang Apa maksudnya Aku gak ngerti lah itu pak Dis gore nih Gore nih Diambil tulang itu Amar bin A'as melihat Ada garis lurus Dengan ujung pedang Gemetar badannya Keringat bercucuran Kepala proyek dipanggil Mas 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 Ini proyek masjid Batal Gubuk Yahudi Dirikan lagi Loh pak Kata kepala proyek Saya kan sudah menang tender pak Weh gak ada urusan Sampian mau menang mau kalah tender Proyek batal Itu gubuknya Itu gubuknya Yahudi Dirikan lagi Yahudi makin bingung Ada gubernur Dapet tulang gemeter Bagus Sebenarnya apa yang terjadi Apa Kamu sedikit Sedikit Main pusat Main pusat Booyang ngomong dulu Ya kan awalnya Saya sudah ngomong pak Tapi gubuk saya Tetap ditarik Percuma ya Saya ke pusat pak Saya dapat teguran Keras Dari khalifah Tahu kau apa artinya ini Seolah beliau berkata Hei Amr bin As Jangan mentang-mentang Sedang berkuasa Kau bertindak Seenakmu Berlaku lurus Dan adilah kamu Seperti lurusnya Garis di atas tulang ini Kalau kau tidak lurus Kalau kau tidak berlaku adil Aku yang akan meluruskanmu Dengan pedangku Itu bahasa simbolik Siapa yang gak gemeter Kamu Pusat Pusat Wadus Ya ini nek coro kita Oh pak Kalau begitu Islam adil ya pak Adil Jadi saya menang pak Menang kamu Padahal saya Yahudi Yahudi Tapi menang ya Menang Pak sudahlah Kalau begitu pak Bagaimana Itu gubuk saya Ambil saja pak Tanah-tanahnya Saat gubuk-gubuknya Bapak ambil Silahkan Kalau mau dibangun masjid Tidak cuma Sekedar itu pak Mulai hari ini Bapak dengarkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammad rasulullah Yahudi Bisa menang perkara Menghadapi gubernur Kalau ini terjadi di Indonesia Lalu siapa pemimpin adil itu Setiap kita akan pemimpin Presiden Pemimpin di negaranya Gubernur Pemimpin di provinsinya Bupati Pemimpin di kabupatennya Pak camat Pemimpin kecamatannya Pak lurah Pemimpin di kelurahannya Suami Pemimpin di rumah tangganya Anak muda Pemimpin bagi dirinya Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab Anak muda Pemimpin buat dirinya Nanti diminta tanggung jawab Hei Kakimu Kau bawa jalan kemana Tanganmu Ngambil apa Lidahmu Bicara apa Matamu menteleng Apa yang dilihat Seluruhnya akan dimintakan pertanggung jawab Marilah kita jadi orang yang adil Kepada diri Kepada keluarga Dan akhirnya kepada masyarakat Bangsa dan negara Hadirin yang saya hormati Satu ayat yang sering dibaca Pada akhir khutbah Khutib Jumat Allah memerintahkan kamu berlaku adil Dan berbuat ihsan Tidak sekedar adil Tapi ihsan Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil Contoh Nak Tolong taruh telur itu di pinggir meja Anak yang adil Apa adanya Ditaruh telur di pinggir meja Anak yang ihsan Lain Lah iya perintahnya sih di pinggir meja Tapi kalau pas di pinggir meja Kan jatuh ke bawah Ah ke tengah sedikit Ini ihsan Oleh karena itu Mari Perjuangan menegakkan keadilan masih panjang Jalannya tidak lurus Bertabur bunga Menanjak Menurun Banyak onak dan duri Namun seperti yang dikatakan Seorang Tokoh Masih napoleon Kalau ada seribu orang Penegak keadilan Saya satu Dari yang seribu itu Kalau ada seratus penegak keadilan Saya juga satu Dari yang seratus itu Kalau ada sepuluh orang Menegakkan keadilan Saya juga satu Dari yang sepuluh itu Kalau hanya satu Orang yang menegakkan keadilan Maka sayalah Yang satu itu Tetap konsisten Berjuang menegakkan keadilan Walaupun besok langit akan runtuh Walaupun besok akan kiamat Keadilan tetap harus ditegakkan Ini informasi yang ketiga Menegakkan keadilan Mengayumi masyarakat Dengan hukum yang tegas Dan rasul menjadi contoh Ini yang hebat Misalnya beliau berkata Demi Allah Andai kata Fatimah Putri Muhammad Mencuri Jangan orang lain Muhammad sendiri yang akan Memotong tangannya Hukum berwibawa Masyarakat terlindungi Kenapa? Nabi jadi contoh Jelas? Beliau mengajarkan orang beramal Kepada putrinya Beliau mengatakan apa? I'mali ya Fatimah I'mali Fa ini La ugni anki minallahi syai'a Fatimah Beramalkau Fatimah Beramalkau Fatimah Solat kau Fatimah Puasa kau Fatimah Zakat kau Fatimah Haji kau Kalau kau tidak beramal Fatimah Aku ayahmu Rasulullah Tidak akan sanggup Membelamu di akhirat nanti Ini keadilan Tidak mentang-mentang Putri kesayangan Nabi lalu Sudah Fatimah Kamu tidak solat Tidak apa-apa Nanti di akhirat ada papi Jauh Dari semangat Nepotisme Putri beliau Sendiri Ditekankan I'mali ya Fatimah Fa ini La ugni anki Minallahi syai'a Beramalkau Fatimah Kalau kau tidak beramal Aku Ayahmu Tidak akan sanggup Membelakamu di akhirat nanti Inilah Inti dari nilai Keadilan Jauh dari Nepotisme Apalagi Kolusi Hadirin yang Saya hormati Lalu Saya masuk Kepada yang keempat Reformasi Keempat Yang dilaksanakan oleh Baginda Rasul Menyelamatkan Manusia Dari Gaya Hidup Sekuler Menyelamatkan Manusia Dari Gaya Hidup Materialis Mengajarkan Keseimbangan Ada Hidup Sesudah Mati Ada Akhirat Sesudah Dunia Betul Betul Kalau Saja Tidak ada Hidup Sesudah Mati Kalau Saja Tidak ada Akhirat Sesudah Dunia Persilahkan Hiduplah Saenai Sayang 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 Anda Hidup Sesudah Mati Ada Akhirat Sesudah Dunia Ini Semua Jalon Jalon Jenazah Jalon Lura Belum Tentu Jadi Lura Jalon Gubernur Yang Antri Panjang Jalon Menteri Mimpi Jalon Jenazah Pasti Betul Karena Ada Hidup Sesudah Mati Ada Akhirat Sesudah Dunia Ini Jadi Rem Saya Kepengen Kaya Tapi Kalau Menipu Orang Bagaimana Dikubur Saya Kepengen Naik Pangkat Tapi Kalau Mempitna Orang Bagaimana Di Akhirat Melahirkan Disiplin Tujuan Keyakinan Akhirat Mewarnai Cara Kita Hidup Di Dunia Hadirin Mari Kita Berdoa Semoga Semua Yang Hadir Disini Dikuatkan Iman Dan Islam Dikokohkan Kesatuan Dan Persatuan Dimurahkan Rizki Untuk Meningkatkan Ibadah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Dinasiratun Mustaqim Siratun Lathina An'amta Alayhim Ghairil Mawdubi Alayhim Waladzatlin Amin Nanti Diakhir Doa Sama-sama Kita Kumandangkan Kalimat Tawheed Bismillahirrahmanirrahim Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Ajmain Allahumma Rabbana Taqabbal Mina Salatana Wasiyamana Wa Qiyamana Watakhasu'ana Watakbudana Watamim Taksirana Ya Arhaman Rahimin Allahumma Ja'alna Mina Su'adai Al-makbulin Wala Taja'alna Mina Al-ashqiyai Al-mardudin Ya Allah Dengan sepenuh perasaan dan pengharapan Dengan segala kerendahan dan kelemahan Kami bermohon kehadiratmu Tautkan hati kami bangsa es